Mestika Burung Hang Kemala Jilip 4. Setiap elai rambut, setiap lubang pori-pori, kuku, gigi, setiap lekukan jari, bulu meta, alis, panca indera, hati akal pikiran, lengkap dengan segala macam yang ada pada diri kita luar dalam, semua itu mempunyai daya guna untuk dapat kita pergunakan demi kepentingan kehidupan di dunia ini. Sudah diberi sejak lahir secara lengkap. Berkah Tuhan juga berlimpahan. Kita diberi tanah, udara, panas matahari, air, semua yang diperlukan untuk kehidupan tanam-tanamen yang akan menjadi makanan kita, sampai kebenih segala macam tumbuh-tumbuhan, jutaan macam banyaknya. Ada pula jutaan macam binatang yang dagingnya dapat pula menjadi makanan kita. Segala sudah tersedia, tinggal mengerjakan saja. Namun, kita masih saja minta-minta. Sepatutnya, dalam sembahyang, kita berbakti, kita memuja, kita bersyukur, berterima kasih, karena segalanya telah disediakan Tuhan untuk kita. Kita hanya tinggal mengerjakan segala yang ada pada kita, mengerjakan anggauta badan kita, hati akal pikiran kita, demi mencukupi kebutuhan hidup kita. Demikian maha kasih Tuhan sehingga dalam segala macam tumbuh-tumbuhan itu telah terdapat yang bisa mengenyangkan, yang bisa menguatkan, bahkan ada pula yang dapat menyembuhkan kita kalau kita terserang penyakit. Hidup ini berarti gerak. Siapa tidak menggerakkan dirinya untuk bekerja, tentu akan terjadi gangguan pada dirinya bekerja, mempergunakan segala sarana yang telah diberikan Tuhan untuk kita, berarti kita tidak menyanyiakan pemberian Tuhan, berarti bahwa kita telah berdosa. Mengerjakan segala sarana yang telah diberikan Tuhan kepada kita berarti berbakti dan memuja kepada Seng Maha Pencipta. Karena itu, tidak ada gunanya memohon tanpa bekerja. Kalau kita lapar, kita harus mencari makanan sendiri, bukan minta makanan kepada Tuhan. Demikianlah pula kalau kita sakit, kita harus berusaha mencari obatnya. Segala apapun yang kita butuhkan, harus kita cari sendiri. Itulah kewajiban manusia dalam kehidupan di dunia ini. Berikhtiar agar hidup ini terpenuhi semua kebutuhannya, kemudian berikhtiar agar hidup ini terisi oleh manfaat bagi manusia lain. Ikhtiar adalah wajib, dan tanpa mau berikhtiar, hanya memohon dan mengandalkan kepada Tuhan saja, sama dengan mempersekutukan Tuhan, membebani Tuhan dengan segala pekerjaan demi keenakan kita. Betapa besar dosanya kalau sikap ini kita pertahankan. Sembah yang kepada Tuhan merupakan wajib, yaitu kewajiban kita untuk berbakti, bersyukur dan berterima kasih. Tuhan maha tahu tidak usah kita minta, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, dan sudah disediakan segalanya, pasti akan kita dapatkan dengan jalan berikhtiar, dengan landasan iman dan kepasrahan kepada Tuhan yang menentukan segalanya. Puji syukur kepada Tuhan. Dan kalaupun ada suatu permohonan, suatu permintaan, maka sepatutnya kalau satu-satunya permohonan kita adalah mohon ampun atas segala kesalahan kita yang lalu. Dengan penyerahan kepadanya, pasrah, tawakal, ikhlas, sabar, maka kita akan mendapatkan bimbingannya bukan dengan kera minta-minta, apalagi menyogok. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan balas jasa, bukan perbuatan baik lagi namanya, melainkan kepalsuan. Sama seperti kalau kita berbuat baik terhadap seorang pembesar dengan harapan agar kelak pembesar itu akan memberi suatu kemudahan bagi kita. Perbuatan baik seperti itu bukan lain hanyalah perbuatan menyogok, menyuap. Chin Han akhirnya menemukan apa yang dicarinya di pagi hari itu. Kakek itu duduk melenggut di sudut pekarangan kuil. Dia tidak meratap meminta-minta kepada orang-orang yang berlalu lalang di depannya seperti para pengemis lain. Dia bahkan melenggut dan mengantuk, kedua matanya terpejam, rambutnya yang riap-riapan kebuah itu bagian atasnya, menutupi ubun-ubun kepalanya, dilindungi sebuah topi butut yang bentuknya seperti tempurung kelapa. Tubuhnya yang kurus memang seperti ebi, seperti udang kering ketika dia melingkar di sudut itu. Yang membedakan dia dari para pengemis lain bukan hanya karena dia tidak merengek dan mengemis, akan tetapi kebersihan pada dirinya, baik pada rambutnya, pakaian dan mukanya. Bajunya memang butut dan tambal-tambalan, akan tetapi bersih. Dan sebatang tongkat hitam terletak di atas kedua pahanya. Jelas, inilah orangnya, pikir Chinhon, terheran-heran. Orang seperti ini memiliki ilmu silat yang amat tinggi? Sungguh amat sukar dipercaya. Melihat tubuh yang kerempeng itu, agaknya tertiup angin agak keras pun gak akan terpelanting. Berbeda dengan guru-gurunya, para jagoan istana, hampir semua bertubuh kokoh kuat. Akan tetapi, dari para gurunya itu dia sudah mendengar pula bahwa di dunia Kang Ong terdapat banyak orang aneh, orang-orang yang kelihatannya amat lemah, akan tetapi justru memiliki kesaktian. Karena itu, dia tidak berani memandang rendah, apalagi teringat akan cerita ku yibi. Chinhon mengambil sepotong emas dari sakunya. Emas itu sedikitnya setail beratnya, puluhan kali lebih banyak daripada ketting emas yang pernah diberikan kuilan dan kuibi kepada kakek ini. Setelah melihat ke kanan-kiri dan tidak ada seorang pun yang melihat apa yang diperbuatnya, Chinhon menghampiri kakek itu dan meletakkan sepotong emas itu ke dalam tangan kakek itu, menekankan emas itu di telapak tangannya sambil berkata, kakek yang baik, terimalah sedekahku ini kakek itu membuka matu dan setelah Chinhon melihat bahwa kakek itu memandang kepadanya, dia mengangguk sambil tersenyum, lalu melangkah pergi. Tanpa menoleh Chinhon pergi menuju ke timur dan keluar dari pintu gerbang kota raja. Dia lalu memilih tempat yang sungi, yaitu di tepi sungai Wai, sungai yang mengalir di tepi kota raja dan yang mengalir ke timur dan menjadi anak sungai kuning. Di tepi sungai itu dia duduk termenung. Dia merasa yakin bahwa kakek sakti itu pasti terpikat dan akan menemuinya di tempat itu, seperti dia menemui kedua orang adiknya yang telah memberinya hanya dua keping uang emas. Apa yang diduga dan diharapkannya kemudian terbukti benar. Belum setengah jam dia duduk di tepi sungai yang lebar dan airnya tenang itu, terdengar suara orang batuk-batuk di belakangnya. Dia menoleh dan melihat kakek tadi telah berdiri di situ, tubuhnya bungkuk dan dia berdiri bertopang pada tongkat hitamnya, matanya yang sipit itu mengamatinya, mulutnya menyeringai seperti orang mengejek. Chinhon segera menjatuhkan diri berlutut di depan kakek jembel itu. Melihat ini, kakek itu nampak terheran-heran dan mencoba untuk membelalakan matanya yang sipit. Akan tetapi sia-sia, karena matu itu terlalu sipit, coba dibelalakan malah menjadi semakin terpejam. Ah, Kongcu, apa yang kau lakukan ini katanya? Locian pual, aku yang Chinhon mengaturkan hormat kepada Locian pual, kata Chinhon dengan sikap hormat. Kakek itu mengeluarkan suara kawa aneh dan mulutnya menyeringai. Hehehe, apa engkau sudah gila? Tadi engkau lewat dan sepotong emasmu terjatuh ke tanganku, sekarang engkau memberi hormat secara berlebihan kepada aku. Nah, kau terima kembali emasmu ini, Kongcu, Locian pual, emas itu memang sengaja ku berikan kepadamu sebagai sedekah, kata Chinhon tegas. Eh, haha, memberi sedekah sebanyak ini? Apa maksudmu memberi sedekah emas sebesar ini Locian pual? Aku memberikan emas itu kepadamu dengan maksud agar Locian pual suka mengajarkan ilmu kepada aku. Aku tahu bahwa Locian pual adalah seorang ahli silat yang pandai, maka aku mohon agar Locian pual suka mengajarkan ilmu silat yang tinggi kepada Kuhem, orang muda. Kau kira ilmu dapat dibeli dengan emas? Biar kau sediakan emas yang banyaknya seribu kali ini, engkau tidak akan dapat memaksa aku mengajarkan ilmu kepadamu. Suara kakek itu mengandung teguran. Biarpun engkau putera menteri, kaya raya, namun tidak akan dapat memaksaku mengajarkan ilmu kepadamu. Mendengar ini, Chinhon mengerutkan alisnya. Akan tetapi, Locian pual telah menerima dua keting emas dari dua orang adikku dan Locian pual telah mengajarkan Sianli Kiam Sud kepada mereka. Kalau aku sekarang memberi sepotong emas kepada Locian pual dan minta agar Locian pual suka mengajarkan ilmu silat kepadaku seperti yang Locian pual lakukan kepada dua orang adikku, salahkah itu kakek itu tertawa? Hehehe, orang muda. Kau kira aku mengajarkan silat kepada dua orang nona itu karena mereka telah memberi uang emas kepadaku? Sama sekali tidak. Aku mengajarkan silat kepada mereka bukan karena emas itu, melainkan karena budi mereka. Hem, emasnya memang sama, akan tetapi dasar yang mendorong pemberian itu yang sama sekali berbeda. Mereka memberikan emas kepadaku terdorong oleh perasaan inas sehingga mereka memberi tanpa pamrih karena merasa kasihan. Sebaliknya, engkau memberi emas kepadaku karena terdorong keinginanmu untuk dapat mempelajari ilmu silat dariku. Berarti, kau hendak menyegokku, hendak membeli ilmuku. Tak mungkin aku mau mengajarimu berkata demikian, kakek itu menjatuhkan sepotong emas tadi ke depan Chin Hon yang masih berlutut. Kalau begitu, lociampu tidak adil. Sama sekali tidak adil kata Chin Hon yang melihat betapa kedua kaki orang itu sudah diputar dan agaknya hendak meninggalkan dia yang masih berlutut. Terasa matanya seperti menjuling dan mendulik, akan tetapi tetap saja dia tidak dapat melihat kakek itu. Selaka, dia benar-benar pergi. Kakek yang keras hati, pikirnya. Akan tetapi, dia pun kalau perlu dapat berkeras hati, pikirnya. Dia sudah berjanji akan berlutut terus. Biarlah dia berlutut terus sampai kakek itu kembali, atau sampai jatuh pingsan, biar orang lain yang mengangkat dan membangunkannya. Yang jelas, dia tidak akan bangun. Malu rasanya kalau melanggar janji sendiri. Biarpun dia tidak diajar silap, yang jelas sudah mendapatkan satu pelajaran dari kakek itu, yaitu harga diri. Kakek itu, biar diberi emas satu ton, tidak mau menjual ilmunya. Dia pun, sesudah berjanji, takkan melanggarnya. Ini namanya harga diri. Dapat dibayangkan betapa lelahnya tubuh, terutama kedua kaki dan terutama sekali di bagian lutut, kalau orang berlutut terus sejak pagi sampai sore, bahkan sampai malam gelap tiba. Dan kakek itu sama sekali tidak nampak kembali. Dan juga tempat itu sunyi, tidak ada seorang pun lewat. Untung jauh lari hutan, pikirnya. Kalau di dalam hutan lalu ada binatang buas datang, bagaimana? Dia sudah hampir tidak kuat bertahan lagi. Ingin sekali dia meloncat bangun dan lari pulang. Akan tetapi, Chin Han menggigit bibir dan bertahan terus. Malam itu hawa udara dingin bukan main. Bagaimana kalau sungai itu banjir dan airnya menyambar tempat dia berlutut, pikirnya. Malam itu gelap dan suara angin bertiup pada pohon-pohon membuat daun bergoyang dan menimbulkan suara seperti ada seribu setan saling berbisik dan menertawankannya. Bermacam penglihatan hayal menggoda Chin Han. Bulu kuduknya meremang ketika terdengar suara burung hantu di atas pohon. Setelah lewat tengah malam dan kakek itu belum ada tanda-tandanya akan kembali, hati Chin Han mulai mengomel dan memaki-maki. Kakek kejam. Kakek sadis. Tentu dia bukan orang baik-baik. Tentu dia seorang datuk sesat. Kalau dia manusia baik-baik tentu tidak sekejam ini, kakek berhati iblis demikian diami maki-maki dalam hatinya, akan tetapi tetap saja dia tidak bangkit berdiri. Pertama karena dia masih ada sedikit sisa kenekatannya, dan kedua karena memang kedua kakinya sudah terasa kaku dan tidak dapat digerakkan sehingga kalau dia bangkit berdiri, tentu dia akan jatuh. Dan ketiga, malam begitu gelap, andai kata dapat berdiri pun, dia tidak berani melanjutkan, salah-salah dia bisa tercebur ke dalam sungai. Menjelang pagi, rasa lelah dan kantuk tak tertahankan lagi. Chin Hon masih berlutut dan kini kepalanya semakin menunduk sampai akhirnya menyentuh tanah di depannya, kedua matanya terpejam dan rasanya dalam mimpi. Dalam mimpi itu, matanya melirik ke atas dan dia melihat dua buah tiang mencuat depan hidungnya dan tercium bau yang tidak enak. Dia mengingat-ingat karena walaupun bau itu tidak enak, akan tetapi seperti tidak asing bagi hidungnya, dia pun teringat. Itu bau kaki. Biasa, kalau dia berganti kas kaki, seperti itu baunya. Matanya melirik terus makin ke atas, dan dia bantu dengan mukanya yang dia angkat dan, kakek itu telah berdiri di depannya, kedua buah tiang itu adalah kaki pengemis tua itu dan yang bau adalah kakinya, kaki yang berdiri dekat hidungnya. Lo ciampu kata Chinhon dengan girang. He he, agaknya keluarga yang memang mempunyai darah keturunan orang yang bandel, keras hati dan tahan uji. Pantas yang kok tiang menjadi menteri utama dan yang kuihwi menjadi selir terkasih. Engkau cukup berkemauan keras dan tahan uji. Bangkitlah, Chinhon, makin kagumlah hati Chinhon terhadap kakek itu. Bukan orang sembarangan, pikirnya, buktinya sudah mengetahui nama ayah dan bibinya. Terima kasih, lo ciampu al, katanya dan dia menggerakkan tubuh untuk bangkit berdiri. Akan tetapi, kedua kakinya terasa kaku dan nyeri ketika dia bangkit berdiri sehingga dia jatuh berlutut kembali, menyeringai kesakitan. Kakek itu kembali terkekeh dan tiba-tiba tongkat bergerak, bagaikan seekor capung bermain di atas air, ujung tongkatnya menyentuh kedua kaki Chinhon di beberapa bagian dan tiba-tiba pemuda itu merasa betapa kedua kakinya sudah pulih kembali. Dia bangkit berdiri, lalu menjatuhkan diri berlutut memberi hormat lagi. Suhu, teo cu mengaturkan terima kasih atas kebaikan hati suhu, katanya, langsung saja menyebut suhu dan memberi hormat delapan kali seperti sudah menjadi lajimnya seorang murid baru memberi hormat kepada burunya. Kakek itu membiarkannya saja memberi hormat dari keteguhan hati pemuda itu, dan ketika dia menggunakan tongkat menotoknya, dia dapat mengetahui bahwa pemuda ini memiliki bakat dan kemampuan yang tidak akan mengecewakan kalau menjadi muridnya. Bangkitlah sekarang, dan ketahuilah bahwa tidak mudah menjadi murid Sintung Kai Ong, Raja Pengemis Tongkat Sakti. Engkau harus berani berkorban, berdebar jantung dalam dada Chinhon ketika dia mengetahui bahwa kakek itu adalah Sintung Kai Ong. Jarang ada orang mengenalnya, akan tetapi namanya dikenal oleh semua jagoan istana yang pernah mengajarkan silat kepadanya. Nama itu adalah nama seorang datuk perselatan yang aneh, tidak pernah memihak, akan tetapi jelas tidak termasuk datuk sesat. Bahkan condong berwatak pendekar walaupun wataknya angin-anginan dan aneh. Teo Chu siap untuk melaksanakan segala perintah suhu, walaupun harus berkorban apa saja kata Chinhon dengan suara tegas dan wajah gembira. Lengyaplah semua perasaan lelah dan kantuknya karena luapan rasa gembira. Kalau engkau memang ingin menjadi muridku, sekarang juga engkau harus pergi ikut denganku, tidak boleh pulang dulu untuk berpamit atau mengambil bekal apapun. Sanggupkah engkau diam-diam Chinhon terkejut? Pergi, begitu saja? Soal bekal tidak merupakan hal penting baginya, akan tetapi tidak pamit kepada ayahnya dan terutama kepada ibunya? Kemudian dia teringat akan siasat yang diusulkan oleh Kuibi dan diam-diam dia tersenyum. Keadaan ini cocok sekali dengan apa yang diinginkan Kuibi. Kuibi tentu akan menghadap ayah mereka dan menyatakan ingin mencarinya bersama Kuilan sehingga mereka berdua mendapat kesempatan untuk pergi merantau. Bagaimana? Benar-benarkah engkau rela berkorban tentu saja, suhu? Teo Chu siap melaksanakan perintah suhu kalau begitu, mari kita pergi dari sini, kakek itu lalu melangkah pergi, menuju ke selatan, langkahnya nampak biasa saja akan tetapi tubuhnya seperti terbang cepatnya meluncur ke depan. Chinhon terkejut dan terpaksa dia harus berloncatan dan mengerahkan tenaganya untuk mengejar agar jangan sampai tertinggal oleh suhunya. Tepat seperti diduga oleh Chinhon dan sudah diperhitungkan oleh Kuibi yang cerdik, setelah dua hari Chinhon tidak pulang, keluarga yang menjadi panik. Yang Khoi Tiong menjadi marah dan bingung, dan hatinya yang keras membuat dia memaki-maki putranya dan memarahi istrinya yang dianggap terlalu memanjakan Chinhon. Sudah dikerahkan pasukan mencari Chinhon, namun tidak berhasil dan dalam keadaan seperti itu, Kuibi mengajak Kuilan menghadap ayah mereka. Ayah, aku dan Encilan akan pergi mengejar dan mencari Hon Koko sampai dapat. Kami berdua mengenal baik Koko, dan kalau kami yang membujuknya, tentu dia akan suka pulang. Andai kata ada petugas yang berhasil menemukannya, kalau dia berkeras tidak mau pulang, petugas itu tentu tidak dapat mengaksanya. Hanya kami berdua yang akan dapat mengajaknya pulang. Ayah, andai kata yang Khoi Tiong tidak sedang pusing dan marah kepada putranya, tentu dia akan mempertimbangkan permintaan kedua orang putrinya itu. Akan tetapi dia menghendaki agar putranya pulang, putra tunggalnya, maka dia pun tidak begitu memperhatikan atau memiliki ilmu kepandayan silat yang tangguh, maka dia pun mengangguk dan menyetujuinya. Mendapat izin dari ayahnya, Kuibi menarik tangan Kuilan dan mereka berdua segera berkemas, membawa buntalan berisi pakaian dan perhiasan yang cukup banyak untuk bekal, tidak lupa membawa pedang mereka. Ibu-ibu mereka merasa cemas, akan tetapi kedua orang gadis itu dapat menghibur ibu masing-masing, mengatakan bahwa mereka pasti akan dapat menyusul dan mengajak pulang kakak mereka. Kemudian, mereka memilih kuda terbaik dan pada hari itu, pagi-pagi sekali, mereka berangkat, melalui pintu gerbang sebelah utara. Setelah mereka tiba di tepi sungai Wai, mereka menyusuri tepi sungai terus menuju ke timur. Di Mui, kemana kita harus mencari Hanko dalam perjalanan itu, sambil menjalankan kuda perlahan dan berdampingan dengan kuda adiknya, Kuilan bertanya. Dua orang gadis yang sejak kecil mempelajari ilmu silat ini, sudah biasa pula menunggang kuda. Lanci, Hanko-ko tidak memberi tahu kepada kita kemana dia pergi, bagaimana mungkin dapat mencarinya. Sekarang pun, ketika kita menuju ke timur, mungkin saja dia sedang menuju ke jurusan lain atau bahkan berlawanan dengan arah yang kita tuju, Kuilan mengerutkan alisnya. Lalu, kalau begitu kenapa kita pergi mencarinya? Kita tidak akan mungkin berhasil, memang kita tidak mengharapkan berhasil, Unci. Bukankah kita pergi mencari Hanko hanya untuk alasan agar kita diperbolehkan pergi merantau? Dan sekarang kita sudah berhasil meninggalkan kota raja memulai petualangan dan perantauan kira, tapi, tadinya aku bermaksud untuk ikut Honko merantau. Kalau hanya kita berdua, ah, aku merasa khawatir juga, Bimoi. Kemana kita akan pergi dan apa yang akan kita lakukan, Ayah? Lanci, kenapa hatimu begitu kecil? Apa yang perlu kita khawatirkan? Kita mampu memelah diri, dan kita pergi kemana saja untuk mencari pengalaman dan meluaskan pengetahuan, kalau mungkin menambah ilmu kita, mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi. Selain itu, untuk apa kita bersusah payah mempelajari ilmu silat sejak kecil, Anci? Kita harus mempergunakan ilmu kita untuk membantu pemerintah menenteramkan negara. Kalau ayah mendengar ucapanmu itu, tentu engkau akan dicertawakan dan dimarahi. Kita ini hanya wanita, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah apa bedanya laki-laki dan perempuan? Lanci, kita melihat betapa kacaunya di istana. Metem melihat betapa kaum pria yang menduduki jabatan tinggi hanya bersaing dan saling bermusuhan memperebutkan kedudukan. Kita melihat pula betapa seribaginda kaisar dipermainkan oleh bibi yang puihui. Seperti juga Hanko, aku muak melihat semua itu dan sekarang, selagi kita mendapat kesempatan, sebaiknya kalau kita bergembira, dapat melepaskan diri dari keadaan yang tidak menyenangkan di kota raja dan dapat berterbangan seperti burung bebas di udara. Senang, bukan kuilan menghala nafas panjang, ia selalu kalah-kalau berbantahan dengan adik tirinya yang amat disayangnya ini. Baiklah, akan tetapi semua ada batasnya, adikku. Setelah kita puas berpesiar, kita harus kembali ke rumah orang tua kita, tentu saja, enci. Aku pun tidak ingin selamanya berkeliaran di luar. Kita hanya mencari pengalaman, seperti juga Hanko. Dan siapa tahu, kita kebetulan akan dapat bertemu dengan dia, tapi kenapa engkau memilih jurusan ini? Tanya kuilan. Encilan, sekarang ini keadaan titik tidak aman dan banyak orang jahat suka mengganggu orang yang melakukan perjalanan. Jalan menyusuri sungai ini merupakan jalan yang paling amai dan paling aman karena terdapat banyak dusun nelayan dan petani, selain itu, tidak akan mudah tersesat. Sungai Wai ini akan bergabung dan masuk ke dalam sungai kuning di depan sana, enci, dan setelah tiba di sungai kuning, kita dapat melanjutkan perjalanan dengan kuda atau dengan perahu, kita lihat saja nanti bagaimana enaknya. Lihat, bukankah pemandangan alam di tepi sungai ini amat indahnya kuilan melayangkan penglihatannya ke sekitarnya dan harus ia akui bahwa adiknya memang benar. Di dalam kota tidak ada pemandangan seindah dan sesegar ini. Serbah hijau segar menyedapkan matu mengamankan hati. Tumbuh-tumbuhan dengan suburnya memenuhi sungai. Sawah ladang yang subur dan biarpun tidak terlalu sering, namun mereka bertemu juga dengan pejalan kaki atau penunggang kuda, bahkan kereta yang berpapasan dengan mereka. Lewat tengah hari, udara amat panasnya dan ketika kakak beradik itu melihat sebuah kedai minuman di tepi jalan, mereka merasa gembira. Mereka juga membawa tempat minum, akan tetapi mereka ingin minum air teh yang harum dan melepas lelah, juga memberi kesempatan kepada dua ekor kuda mereka untuk mengasuh dan makan rumput yang tumbuh di belakang kedai. Kedai itu agaknya didirikan orang sengaja untuk memberi kesempatan kepada mereka yang melakukan perjalanan dan lewat di situ untuk mengasuh dan minum-minum. Selain rak dan teh, juga di situ dijual makanan ringan. Setelah menambatkan kuda mereka di belakang kedai dan membiarkan dua ekor itu melepas lelah dan makam rumput segar, kakak beradik itu lalu memasuki kedai sederhana namun cukup bersih dengan belasan buah meja dan bangku-bangku. Ketika mereka masuk, ternyata di situ telah duduk tujuh orang menghadapi dua meja, dibagi dua kelompok dari tiga dan empat orang. Mereka semua yang tadinya bercakap-cakap, bersendau gurau, segera menghenti percakapan mereka dan mereka semua memandang kepada enci dan adik yang memasuki kedai dengan sikap tenang. Kain buntalan mereka terisi pakaian dan hiasan, juga pedang, maka kuilan kuidi membawa buntalan mereka masuk kedai. Mereka berdua maklum betapa pandang mati, tujuh orang itu mengamati mereka dengan sinar mati mengandung keheranan, kekaguman, akan tetapi rata-rata mengandung kenakalan yang membuat kakak beradik ini maklum bahwa mereka bertujuh itu adalah orang-orang kasar yang kurang ajar. Tujuh orang itu ia tertawa-tawa dan pandang mati mereka semakin kurang ajar. Kuilan dan kuibi tidak mempedulikan mereka dan memilih meja di sudut agar agak jauh dari tujuh orang yang agaknya mabok-mabokan itu. Kepada pelayan tua kurus yang menghampiri, meminta disediakan empat buah bak dan air teh secukupnya. Karena tidak mau mempedulikan tujuh orang itu, maka ia sengaja duduk membelakangi mereka. Kewilan dan kuibi tidak melihat betapa tujuh orang itu berkasa kusuk, berbisik dan mati mereka kadang ditujuk kepada enci adik itu dan kadang arah belakang kedai. Kemudian, tanpa diketahui kuilan dan kuibi, dua orang di antara mereka menyelingap keluar dari kedai melalui pintu samping sehingga tidak kelihatan oleh dua orang di situ. Kewilan dan kuibi sudah makan bakpau mereka dan sedang minum teh kemudian terdengar derap kaki kuda dari belakang kedai. Mereka terkejut dan cepat menoleh, masih sempat melihat betapa ada dua orang menunggangi kuda mereka yang berlari congklang meninggalkan pekarangan kedai minuman itu. Hei, itu kuda kami teriak kuibi yang cepat meloncat berdiri, lalu berlari keluar, diikuti pula oleh encinya. Akan tetapi, setelah tiba di luar kedai, mereka hanya melihat bayangan dua ekor kuda mereka sudah berlari jauh sehingga akan sia-sia saja mengejar. Keduanya menjadi marah sekali, akan tetapi kalau kuilan hanya memandang dengan meco bersinar marah, kuibi mengepal tinju dan mengacung-acungkan ke arah bayangan dua orang pencuri kuda sambil memaki-maki. Jahanam keparat, maling busuk pencuri laknak tiba-tiba terdengar suara laki-laki di belakang mereka. Nona-nona kalau ingin mendapatkan kembali kuda kalian, serahkan saja kepada kami. Dua orang gadis itu cepat membalikan tubuh mereka dan mereka melihat bahwa lima orang laki-laki telah berdiri di depan mereka sambil menyeringai dengan sikap kurang ajar. Mereka berusia antara 30 sampai 40 tahun dan karena mereka hanya lima orang, maka taulah kakak beradik itu bahwa yang mencuri kuda adalah dua orang di antara mereka. Hei, itu buntalan kami. Kembalikan bentak kuilan yang melihat betapa buntalan pakaian mereka berdua kini telah berada di punggung dua orang di antara lima laki-laki itu. Akan tetapi lima orang itu hanya tertawa-tawa saja dan seorang di antara mereka, yang bertubuh jangkung dengan muka kekuning-kuningan, berkata dengan suaranya yang kecil tinggi searti suara wanita. Nona-nona manis, apakah kalian berdua menginginkan agar kuda dan buntalan pakaian kalian kami kembalikan kuibi memandang dengan mati seperti bernyala? Tentu saja. Kembalikan kuda dan buntalan kami boleh, boleh kata si muka kuning. Akan tetapi kalian berdua ikutlah dengan kami. Kami akan menjadi pegawai dan pelindung kalian, dan kuda serta buntalan pakaian pasti tidak akan ada yang berani menyentuhnya lima orang itu tertawa-tawa, dan kuibi mengepal tinju. Pada saat itu, pemilik kedai minuman, seorang kakek yang kurus, tergopoh keluar dan berkata kepada si muka kuning. Kalian sudah mengambil kuda dan pakaian jiwi syocia, dua nona, ini, harap lepaskan dan jangan ganggu mereka lagi. Jiwi syocia, relakanlah kuda dan buntalan itu, mari masuk saja ke dalam. Jelas bahwa pemilik kedai minuman itu merasa iba kepada kakak beradik itu dan hendak mencegah agar dua orang gadis itu tidak diganggu lagi setelah barang-barangnya dirampas. Akan tetapi, dengan galak kuibi membentaknya. Engkau agaknya menjadi kaki tangan para perampok ini, ya? Awas, akan ku hancurkan kedaimu nanti laki-laki tua itu menggeleng gieng tangan dan kepalanya. Tidak, tidak, aku tidak ikut-ikut loh, Saem. Pergi atau kau ingin kami bunuh bentak si muka kuning dengan bengis dan pemilik kedai yang tua itu terbongkok-bongkok lagi memasuki kembali kedainya. Yang kuibi sudah saling pandang dengan encinya. Enci, mereka ini perampok jahat. Ini tugas pertama kita.